assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo hello guys welcome back again to my youtube channel wiki g alright guys apa kabar semuanya ya kita udah lawan hingga bikin dead origin lagi ya nah ini kemarin terakhir itu videonya kalau nggak salah green dragonish nya buat temen-temen udah tahu belum nih ya bahwa sekarang udah ada green dragonish hardcore dan itu saat ini masih kita usahain emang susah banget ternyata nah ngomong-ngomong tentang redness ya pastinya kita sebelum redness itu butuh gear ya butuh equipment nah seperti apa sih equipment-equipment apa aja yang ada di dragonish origin ya di private server ini kita lihat ya ini akan gua coba mostly nya aja kita ya di kita lihat dari tampilan gua aja guys ya dari kita gedein dulu nih biar tampilannya kita ngeliatnya gede mana ya biar ngeliatnya gede sekali tekstur quality UI size largest nah oke ya teman-teman ngeliatnya enak juga nih ya Nah di sini kita udah kelihatan ya gua pakai full set green dragon ya jadi di sini ada beberapa set teman-teman ya ada beberapa set ya sekarang coba kita bisa ambil contoh nggak ya ada set yang namanya immortal gue pakai green dragon juga ini pakai green dragon juga ya ini juga pakai green dragon juga waduh ini rata-rata semuanya pakai green dragon ya guys ya jadi sebenarnya green dragon ini kebetulan set yang paling mahalnya di trading house ya nah jadi kalau kalian ya sebenarnya enggak mahal-mahal banget sih guys ya sebenernya kalau kalian gitu sebenarnya setnya itu ada pertama itu immortal ini gua contohinnya dari sini aja guys biar kita kelihatan langsung nyari ya immortal di equipment ya di helm ya Oh kosong kita begini aja deh all job ya Oh nah jadi kita bisa kelihatan di sini ya bentuk setnya paling nggak gitu ini jadi di dragonish origin ini setnya masih yang lengkap 50 ada set immortal ada set ancient totem ya untuk ABN yang immortal tuh dari gigantesnya temen-temen terus yang ancient totem itu dari namanya ABN ya api shop nes terus yang tadi green dragon nah itu dari naga ya di green dragon the redness green dragon nah ini setnya sebenarnya kalau kalian ini ada setnya temen-temen disini ya jadi kalau kalian misalkan pakai lima set atau pakai lengkap 7 set itu kalian akan dapat itu status itu ada set bonus ya jadi ada misalkan kalian pakai lima set itu biasanya temen-temen yang ngincer banget final damage biasanya pakainya lima set immortal terus weaponnya bisa pakai dua weapon dari hasil point ladder ya kalau bisa belanjain disitu terus juga kalau enggak kalian bisa pakai ancient totem weapon ya di sini kalian ketik aja ancient totem ancient totem ya ini misalkan kalian temen-temen yang ngincer banget FD ya karena weaponnya ini kalau pakai dua set aja udah ngincer dapet FD 140 nah kalau bagusan mana set FD weapon ini bagusnya ada di namanya di yang ladder ya dari point ladder kalian tukerin weapon nah itu weapon dari ladder itu FD nya paling gede disitu guys pakai 2 weapon FD nah terus disini kalau yang armor seperti tadi yang gua bilang ada immortal ya kalau ancient totem ini setnya kalau disini cuman set bonusnya dua udah 140 ya debit FD nya kalau 5 set enggak ada enggak ada FD lagi ya jadi mesti pakai tujuh set kalau yang ini mesti sampai weapon-weaponnya baru dapat 245 karena damage tapi kalau immortal ini kan kalau pakai dua doang 140 ya kalau immortal itu tadi kita lihat set bonusnya adalah kalau pakai lima dapet 300 teman-teman berarti kalau mau FD banget ya 300 pakai final damage ini terus pakai weaponnya ancient totem terus aksesorisnya nih temen-temen aksesorisnya ada lagi ya aksesorisnya akan immortal immortal itu dia ada final damage lagi ini 175 final damage ya kalau pakai 4 set kalau misalkan kalau ancient totem gimana kita lihat ya ancient totem kalau pakai 4 set cuman 175 ya ini immortal bapak immortal pakenya bapak dia Oh sama teteh ya penuh 175 temen-temen nah terus disini kalau misalkan kalian butuh darah mungkin dua tuh darah yang yang lebih tebal kalian bisa langsung cari dipakai green dragon ya Nah kayak gini-gini nih tuh ya jadi dia lebih ada Max HP ama Max MP tuh gede teman-teman ya di basic starter juga gede dia lebih ngandelin attack power ya misalkan kalian nanti misalkan main di dn origin ngeliat apa namanya teman-teman lainnya itu pakai set immortal pakai yang nah itu berarti ngincernya final damage nah sedangkan kalau yang pakai-pakainya langsung green dragon semua ya dari kepala sampai kaki sampai weaponnya green dragon kita cari-cari ya green ya nah ini green dragon ini berarti mereka ngincernya hanya ngincernya attack power aja guys ya which is good juga ya which is which is good jadi kalian apa tapi mahal ya sebenarnya bagus banget sebenarnya kalau pakai green dragon tapi mahal guys mahal sekaloi oke ini bisa udah dibilang ini walaupun seharganya cuma 500 1000 ini mahal banget guys ya 6000 lagi Aduh gila ini mahal sekali guys ya 6000 kalikan saja untuk untuk kereting kalian bisa PM ke gua aja oke ini oke biasanya pakai green dragon ya tuh seperti itu nah kita langsung balik lagi ke gear aja ke gear gua aja ya nanti kita akan belajar aduh silau banget kita sekalian aja belajar nanti langsung ke potensial juga nah ini kalau kalian lihat kan ada Hayden potensial tuh ya yang tulisannya warna biru liatkan ya yang agifit max HP agifit max HP lagi di sini ada yang str agi max HP ya di sini untungnya attack power penceng nah ini untuk weapon beda sendiri ya dia sama yang cincin juga beda tuh ya terus di sini ada ya sama ini basic start juga nah itu dapetin dari mana sih Bang ya dapetinnya itu kalian bisa kita kalau yang yang untuk epic ya untuk barang epic ini kan bisa pakai yang dan hybrid diamond sih sebenarnya ya tapi ini lagu lagi enggak ada kita cek it out aja di TH ya only people who are car kita lihat disini ketik aja teman-teman langsung klik high diamond gitu nanti muncul yang epic nih ya kalian ini kan ini yang pakai CC pakai cash kalian nggak usah khawatir ngisi cash gimana sebenarnya kalian bisa dipakai DNP ya nah ini kita cari yang epic langsung ya yang harganya apa-apa nah ini dia harganya satunya sekarang 70 gold guys berarti lima biji 350 gold ya ini tuh ya jadi ini untuk ini mempoten aksesoris epic ya terus misalkan kalau mau ngepoten pak ngepoten armor epic pakai high grade agate code yang epic oke terus misalkan mau ngepoten yang weapon kalian pakai high grade kristal code yang epic gitu nah begitu juga sama berlaku untuk yang unique ya jadi kalau misalkan kalian apa kalian mau ngasih poten ngasih poten ngasih poten sesuatu barang gitu ya kalian butuh kayak gini-gini ya untuk kode kodenya ini jadi kalian tinggal cari aja di TH yang misalkan nggak punya by the way yang epic-epic seperti ini bisa kalian temui di dungeon kok sering-sering aja nge-dungeon nanti kalian bisa dapetin ini oke kalau yang unik itu khusus adanya di green dragon nya ya di green dragon normal gitu ya udah ada disitu seperti yang ini kita akan coba cari yang unik ya disini ya high grade misalkan kristal ya high kristal 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 oke nah itu bahkan ya udah yang ini guys wuuh mahal banget ya ini ini yang ini khusus green dragon hardcore ya ini mahal banget emang ini karena baru keluar juga beberapa hari yang lalu guys jadi masih mahal banget kalau yang unik kita langsung centang aja nah ini ya satu yang unik nih untuk yang weapon weapon misalkan weapon kalian green dragon gitu ya di sini kalian beli ininya dulu untuk poten tadi untuk ngasih potensial dalam weaponnya gitu seperti yang kita lihat tadi ya yang tulisan biru itu pakai ini tuh satu polipoten ini apakah langsung dapat bagus bang tentu tidak teman-teman itu dia sangat sangat disayangkan ya dan mau coba enggak kita cobain aja kalau gitu ya ini kebetulan ada weapon level 50 ya kita bisa pakai ini guys nah kita coba contohin pakai ini ya high kristal kode ya kita pakai weapon ini ya apakah langsung muncul sesuai Oke kita lihat di sini apa tuh dapatnya agi INT dark attack ice attack ya kalian lihat di yang pojok sini ya yang pojok sini nih ya pojok kanan bawah itu aduh itu jelek banget super super jelek ya kita cobain lagi ini misalkan kalian mau ngincer yang isinya itu attack power ya 5,75% coba kita lihat ya iya STR agi ini juga masih jelek guys ya aduh memang susah 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 guys ya jadi memang tidak semudah yang kita kira ya dapetin poten itu sangat-sangat penderitaan juga ini deh kita contoh yang ini nih ya kita atasan baju ini kita pakai agate code kita masuk ke situ ya dapat apa kita lihat dapet INT agi INT nah ini cocok nih agi INT ini untuk kelas magic jadi ada kelas-kelasnya jadi beda status yang kita incer ya guys ya untuk kelas STR ya atau yang kelasnya attack power itu bisa cari yang STR agi critical gitu intinya intinya STR agi critical jadi selain attacknya kuat criticalnya juga masuk gitu by the way di sini agi masih membawa status critical ya jadi semakin tinggi aginya juga otomatis criticalnya udah pasti tinggi nah jadi yang yang agak mesti mikir itu yang kelas-kelas berbasis magic ya yang INT mau DMK sakit kudu harus cari plat heraldi yang heraldinya itu ada criticalnya ini kebetulan gue pakenya yang basicnya ada agi ya ada opsi ketiganya itu agi ini heraldinya memang seperti ini guys heraldinya udah dulu udah ada epic ya dn dn tuh memang dia gitu guys recycle recycle terus jadi apa nih ngulang-ngulang lagi kalau dncs sekarang kan baru ada epic lagi ya heraldinya ya nah disini seperti ini yang gue pakai ya statusnya seperti ini attacknya di kota cuman 14.200 nah ini kostum kalian bisa belanjain sendiri ya kalian belanjain heraldi udah udah deh itu aja guys ya untuk gear up kalian ya caranya misalkan memang mau nggak mau misalkan kalian kalau mau punya set kayak gini mau nggak mau kalian harus sering bolak-balik nge-dungeon aja gitu ya kalian spam dungeon aja satu itu juga udah lumayan banget guys goldnya bisa ditabung dikit-dikit buat beli satu set green dragon ya misalkan kalian belum kuat nge-rate ya nah coba cari temen disini dan coba bikin party raid yang bisa kalian clear sendiri ya nanti rewardnya wah bisa kalian nikmatin bareng-bareng deh oke so itu aja guys untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like subscribe dan share bagi temen-temen semua yang mungkin masih ada pertanyaan tentang dn origin bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah oke guys see you guys in the next video bye bye selamat menikmati